Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sebelumnya kita bahas DHCP ya, sekarang kita bakal bahas ini ya, terima dulu ya NTP kita bikin NTP servernya dulu kita lanjut, sekarang kita bakal bahas NTP server, kita cek NTP servernya ada di BRSRV ya NTP servernya, ini passwordnya belum saya ubah, gak apa-apa ya nanti kalau kalian pengen ngerubah sendiri gak apa-apa silahkan sekarang BRSRVnya ada disini oke, sekarang kita coba konfigurasi kita konfigurasi server NTPnya dulu ya network time protocol disini kita pastikan dia IPR connect internet dulu kayaknya belum ya sudo min s kita konfigurasi dulu file apa nano etc apa namanya, file networking ya kita buka bagian ini kita pagar bagian routes jadi nanti kalau sudah kita install NTPnya kita balikin oke kita buka bagian pagarnya yang endsnya kenapa saya matikan karena gateway 2 nanti gak bisa karena kan ini ada gatewaynya kemudian kita disini juga dapat gateway dari DHCP server NAT saya dia gak bisa oke oke kita konfigurasi sekarang kita bakal net plan apply oke IPR sudo exit sudo net plan apply apa ini gak orang dia permission open ada masalah begini terus coba kita reboot aja saya belum tau masalahnya apa coba di reboot ini kayaknya accessnya kita reboot saja kita tunggu sebentar sampai dia reload oke ini udah selesai kita coba Cisco 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 IPA oke ini udah dapet IP ya IPR gatewaynya juga sudah coba kita ping 88 ke DNS aman coba kita ping google.com buat ngetesnya bisa ngakses internet atau enggak oke sudah sekarang kita bakal apa apa konfigurasi BRSRP oke pertama kita bakal update dulu sudo apt update jadi kita update repository nya sebentar oke istilahnya memperbarui database repository yang ada di kita seperti itu ya sebentar oh ini udah mulai ngap-ngap juga nih 87% udah merah bisa ya tunggu sebentar lama juga update nya oke sudah sekarang kita bakal install sudo apt install ntp service ntp nya yes oke kita install ntp berarti sudo apt update saya copy dulu biar bisa jadi dokumentasi sudo apt update update oke kemudian sudo apt install ntp 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 belum sambil nunggu dia instalasi ya kita install package nya oh sudah ya kita coba netstart kita install net terus buat ngecek ya kayaknya di package buat netstart di ubuntu bukan ini ini cuma buat tambahan aja saya pengen ngecek netstart nya lumayan lama ya kita coba netstart oke saya ngecek oke enggak ada ya oke lah sekarang kita konfigurasi file nya itu ada di sudo nano etc entity config oke kita ke bagian paling bawah sorry ada pool ini pool nya kita pagar oke pagar 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 kemudian oh ini juga kita pagar ini kita copy buat mau saya bikin dokumentasi pagar semua di line ini oke tetap tetap oke tetap pagar jadi dipagar semua yang ada di line ini selanjutnya kita bakal bagian paling akhir file kita tambah ini server ke diri dia sendiri 1.0 oke kemudian putsch terus stratum 1 oke jadi dia yang paling utama oke kita copy tambahkan di bagian paling akhir file file oke tab tab ini sudo nano etc ntp dot conf ntp tp dot conf oke edit file oke udah kita save selanjutnya kita bakal restart sudo service ntp restart next start nah di Ubuntu kita itu harus allow firewall apa oh ini ini sorry ini ini dia 123 ini ntp nah disini kita harus ini kan statusnya kayaknya gak bisa ke listen ya kita harus allow apa ini buat nge-restart service yang sudah kita konfigurasi ya nah di Ubuntu kita harus allow 123 ini biar bisa di apa istilahnya bisa diakses gitu restart service ntp jadi harus kita apa allow caranya gini allow firewallnya sudo kalau dibuntu ya sudo uff allow from from any jadi dari manapun to any kemanapun port 123 protokol call udp oke ini kayaknya udp oh iya udp statenya gak listening nah disini kita harus allow kalau dibuntu ini seperti ini ya kemudian allow firewall firewall selanjutnya kita bakal verifikasinya untuk verifikasi kita bakal menggunakan ini kita bakal menggunakan command disini ya di servernya ntp key min p oke seperti ini kemudian satu lagi sudo service ntp kita buat ngeliat statusnya oke ini running oke ini buat verifikasinya ctrl c aja kita bisa pake ntp min q buat ngeliat ee apa kita udah di lokal gitu timenya oke oke dan ini buat verifikasi servicenya service ntp yang kita konfigurasi itu aman oke sudah oke sekarang kita bakal fokus ke yang lain berarti istilahnya semua perangkat intermediary berarti kita bilang disini aja intermediary device ya karena di n-device gak di kita konfigurasi diari intermediary device oke kita coba cek apa dat time dat ctl oke kita masih utc ya di 24 11 tanggal 8 oke kalau disini kita lihat clock clock time apa apa ya kalau di apa kita coba cari kalau gue disini pakai show clock oh sorry show clock oke oke ini gmt 7 tanggal 5 5 november 2024 ini kalau yang ini udah tanggal 8 time dtl tanggal 8 harusnya nanti kalau sinkron tanggal ini dia karena kan beda oke time zone-nya mungkin beda karena ini gmt plus 7 ini kan dtc sekarang kita bakal konfigurasi di semua intermediary device berarti semua perangkat di tengah ini ya n-device gak bakal kita konfigurasi oke nah disini kita bakal pakai ini aja dulu kita copy oke seperti ini kemudian kita setting ntp-nya satu-satu aja konfigur terminal kemudian kita setting ntp-servernya ntp-server alamat ini idea berarti alamatnya yang ini ya 98 76 54 10 98 76 54 10 98 76 54 10 oke kemudian kita verifikasinya kita bisa show running config kita ambil section ntp ada gak oke kita kayaknya gak usah section include in include aja dia gak tahu berat include include enti kita maka ingin aja karena dia gak masuk ke dalam section jadi gak perlu kita cek yang banyak oke belum set configurasi ya and ini buat verifikasinya ini buat ini oke sudah kemudian satu lagi buat verifikasinya nanti kita bisa pakai show ntp status oke clock unsinkronized nanti kita cek satu lagi kita verifikasi show ntp associate gue ngeliat oke harusnya udah list nih coba show clock oke udah ini 8 november 2024 udah sinkronize kita ke ntp servernya ini buat kita buat verifikasinya ini kayaknya belum ini gatewaynya belum kita balikin nih coba yang ini udah bisa ngeping belum ping tadi berapa 98 kita ping kayaknya ini belum bisa ngeping deh itu karena deket dia bisa langsung ya ping kayaknya udah belum bisa kalau kenapa belum bisa karena ini gatewaynya masih IPR gatewaynya masih ke ini harusnya kita balikin berarti kita balikin lagi sudo nano etc netplan seperti ini nah ini kita buka oke jadi kita gak hubungkan lagi ke bagian yang ini ke internet nat kita oke jadi kita matiin internetnya oke pagar 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 sudah eh saya masih ada yang salah di bagian bawah ini harusnya gak usah ditutup version 2 oke sudah netplan apply warning oh kayaknya gak bisa nih kita harus sistem apa kita reboot deh kayaknya kita tunggu ya pedia running lagi oke udah reboot kita cek lagi ntp servernya IPR oke IPR gatewaynya sudah ke 541 sekarang kita coba ping lagi yang ini harusnya udah bisa oke udah ya nah sekarang kita tinggal copy aja ini semua ke bagian ini tapi memang proses ntp sinkronnya ini lumayan lama eh sorry kok main text jadi kita pas makanya saya bikin seperti ini nanti kalau ini lihat di bagian reach kalau reach dia udah apa udah sampai berarti dia udah sinkron kalau coba kita atau show clock ngeliat time nya ini masih belum memang butuh waktu oke paste aja oke belum nanti kita verifikasi jadi kita tinggal kita paste aja ini karena servernya sama oke ini juga sama ini udah ini udah ini belum ya semua end device eh sorry semua intermediary device kita paste aja seperti ini oke makanya saya bikinnya di notepad biar yang konfigurasi yang berulang itu cepat kita kerjainya oke ini ini nat nya udah harusnya sudah ini sudah ya type nya show clock nya udah sinkron yang ini ini belum kayaknya biasanya dia butuh waktu lumayan lama 4 menitan buat dia sinkron eh coba kita juga tambahin ping buat satu lagi buat verifikasi kita sampai ke server oke saya copy aja ini buat ngecek bisa sampai server atau enggak buat pastiin oke sampai nanti kita karena buat apa buat sinkron nya biasanya butuh waktu sampai 4 menitan oke sampai saya cuma pengen verifikasi semuanya udah sampai ke server oke sampai ini NAT nya udah harusnya sudah sini udah bisa sampai server oke sampai paling yang di SPL 2 1 kayak saya kemaren masih ada masalah disitu nah ini gateway nya kemaren udah saya pasang tapi masih belum sampai ke ujung tuh seperti itu paling ini yang nanti sedikit masalah bukan sedikit masalah masih masalah ini sebenarnya oke ini gak sampai masalah yang ini udah sampai belum oke 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 IPA ini udah ada IP kan harusnya ini juga udah sampai karena sebagian bagian apa oke ini udah oke ini juga harusnya udah sampai karena bagian ini gak sampai kita bagian service yang NAT ini udah selesai secara koneksivitas saya lihat dia cuma sampai sini jadi di bagian switching routing service yang bagian NAT ini udah selesai dengan ini sorry ini juga udah ya sampai ini udah selesai harusnya dia udah sampai ke ujung semuanya klien tapi saya masih ada masalah disini sama saya analisis belum ketemu ini harusnya sudah juga oke ada masalah coba kita ini sudah temenya kalau kita cek kesini masih belum ya masih belum ya NTPQ bisa pesen naman NTPQ NTP ID min P sorry apa sih tadi NTPQ running nanti kita tunggu aja ya NTP associate nanti kita tunggu aja kalau dia sudah connect nanti saya kasih lihat kita tunggu ya coba kita cek nih ESP kayaknya udah ada reach satu nih kita lihat satu reachnya sudah ada satu kita coba lihat show clock oke udah sinkron ya ini kayak seperti ini jadi memang butuh waktu dia buat oh ini juga udah udah sinkron kayaknya sudah mulai deh semuanya show clock show clock ini belum nih belum ada oke saya rasa cukup sekian ya buat pembahasannya karena ini karena ini kalau kita nunggu nunggu lumayan ada 4 menit 6 menitan kadang baru bisa sinkronize apa NTP nya tapi saya rasa kalau kita lihat yang ini kan tadi belum dan lumayan lama kita bisa tunggu aja gitu sampai dia selesai karena tapi konfigurasinya memang seperti ini kok seperti ini aja oke gak ada yang beda oke saya rasa cukup sekian buat pembahasan network time protocol disini kita konfigurasi banget disini ini karena kalau saya lihat service nya udah selesai ya service di BR ini udah selesai ini bisa kita delete aja bagian sini oke sorry kita delete aja di apa node ini karena kita udah gak butuh ini lagi oke paling bagian server ini yang masih butuh oke saya rasa cukup sekian buat pembahasan NTP selanjutnya kita bakal bahas SNMP oke akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu buat kalian semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih